Ya, pemirsa sebanyak 271 calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak mengikuti manasik haji hingga pembekalan teknis pemberangkatan dan kesehatan. Pembekalan dilaksanakan selama dua hari di Aula Masjid Agung Al-Araf, Rangkas Bitung. Seperti inilah suasana pembekalan calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak, Banten di Aula Masjid Agung Al-Araf, Rangkas Bitung. Para calon jemaah haji ini diberikan pembekalan selama dua hari mulai dari manasik haji, teknis, pemberangkatan, dan kesehatan. Tuti Hartati, salah satu calon jemaah haji, mengaku senang bisa berangkat tahun ini karena selama dua tahun keberangkatannya sempat tertunda. Sementara kasih penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Lebak, Ahmad Firdaus mengatakan, Setelah pembekalan manasik haji dan teknis pemberangkatan, para calon jemaah haji ini diberikan vaksin meningitis dan vaksin lainnya sebagai persyaratan wajib. Karena ini ada jadwal waktu setelah kegiatan yaitu dilakukan vaksinatif meningitis yang sudah kerjasama dengan dinas kesehatan. Karena ada beberapa jemaah yang belum dipaksin pada saat hitus kasus masing-masing. Kami sudah berkoordinasi dengan diri Kesehatan, hari ini dilakukan karena ada 80 jemaah lagi yang belum di vaksin meningitis. Dari 295 kuota jemaah haji Kabupaten Lebak pada pemberangkatan haji tahun ini, hanya 271 calon jemaah haji yang bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. 24 calon jemaah haji lainnya terpaksa batal berangkat karena terkendala berbagai persyaratan dan juga mengundurkan diri.